Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah pandemi COVID-19 melalui peningkatan kualitas dan kuantitas agar mampu menembus pasar global. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Mohd Arifin Sujayana, usai acara pelepasan ekspor global dari 7 UMKM dan sejumlah perusahaan asal Jabar yang dilepas oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual bersama perusahaan lainnya di Indonesia. Menurut Mohd Arifin, ada 7 UMKM asal Jabar yang sukses menembus pasar global lewat ekspor berbagai produk yang dihasilkannya. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Jabar tetap tangguh di tengah badai ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jadi, kawan-kawan, kalau menginisakan bahwa kemarin sekarang nasional masih suku untuk menangkap perdagangannya. Kawan-kawan, nanti kalau tidak sukunya menjawab itu, ekspor kita itu hampir 70, ya Pak? Nah, 48. Tapi nilai impor kita itu hanya sekitar sepertinya, 30 persen. Jadi tetap yang dapat menjawabkan secara nasional, ekspornya masih tetap tinggi, ekspornya kecil, dan ini kita tetap tolong terus. Walaupun juga tadi secara itu ada pelabatan tetap kerennya. Ketujuh UMKM tersebut merupakan bagian dari 12 perusahaan di Jabar dan 132 perusahaan skala besar, menengah dan kecil dari 16 provinsi di Indonesia yang melepas produksinya ke pasar global. Ekspor yang dilakukan oleh UMKM ke pasar global menunjukkan bahwa kegigihan pelaku usaha kecil di tengah pandemi COVID-19 begitu tinggi. Dari 40 kontainer yang dikirim ke luar negeri, UMKM mengirim lebih dari 10 kontainer.